Jika tadi di Magelang para siswa beradu kreasi melalui roket air, kali ini di Kota Semarang, puluhan pelajar terlibat baku tembak di medan pertempuran. Eits, tapi Anda tak perlu khawatir, karena mereka sedang berkompetisi dalam perlombaan airsoft gun tingkat pelajar. Berikut keseruannya untuk Anda. Konsentrasi, bidik, siap, dan tembak! Bagi Anda penggila adrenalin, pasti tidak asing dengan olahraga airsoft gun yang satu ini. Tak sekadar hobi, airsoft gun kini juga menjadi olahraga yang bisa melatih konsentrasi serta kekompakan. Kian digemari semua kalangan. Liga tingkat pelajar sejauh tengah dan DIY pun diselenggarakan. Untuk mengembangkan minat dan bakat dari teman-teman yang pada dasarnya, tadinya airsoft itu hanya sebuah hobi, mas. Dari hobi kita juga tidak hanya main-main saja, tapi dari hobi kita bisa menjadi sebuah prestasi. Tidak selain hobi dan prestasi juga, tapi jiwa bila negara yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya lagi memporah, yang mendukung kami. Nah, itu yang paling didorongkan kepada para pelajar itu sendiri. Kompetisi airsoft gun menarik antusias para pelajar. Terbukti dalam kali ketiga event ini diadakan. Tahun ini perlombaan diikuti 65 peserta dari perwakilan 20 sekolah tingkat SMP-SMA sejauh tengah dan DIY. Karena airsoft sendiri itu hobinya laki banget, seru lah. Kayak di game-game daripada kita pandangin gadget, laptop. Itu kan mendingan realistis gitu. Merealisasikan kegiatan yang kita kain. Bertempat di kawasan hutan wisata Tinjomoyo, Kota Semarang. Kompetisi yang digagas oleh komunitas airsoft gun Springer Semarang ini memerebutkan empat kategori lomba, yaitu Battle of 3 on 3, Tactical Sniper, Tactical Shoot, dan Speed Shoot. Tak hanya peserta dari kaum Adam, kaum Hawa pun juga tak mau kalah berkompetisi. Karena saya pengen beritahu kalau cewek itu juga bisa main airsoft gun. Dan juga belum banyak cewek yang ikut airsoft gun. Karena permainannya itu menantang dan juga bisa buat pengalaman. Tak bisa dipungkiri faktanya masih banyak warga memandang sebelah mata olahraga airsoft gun. Kedepan, perlombaan olahraga ekstrem ini akan rutin digelar dengan sebelumnya dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Fahminur Cahya, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!